Halo, berjumpa lagi di channel Cazin Guys Kali ini saya mau ajak kalian ke sebuah tempat market Namanya ada Gion Creative Market Tempat kuliner baru yang cosi di kawasan Mer, Surabaya Tentunya tempat ini yang bagi Surabaya Timur gak asing kan? Karena ini arah ke Maujuanda Nah, gak sampai ke sana Karena ini dekat-dekat sebelah sini sudah ada tempat baru loh ya Namanya Gion Creative Market Atau orang bilang Gion atau seperti itu ya Oke, jadi tepat di seberang depan di toko buku murah guys Nah, kalian bisa langsung lewat sebelah kiri Depan pintu pas kalian masuk sudah ada pintu gerbang Gion Marketnya guys Untuk tarif mobil sekitar Rp8.000 Dan untuk tarif motor Rp3.000 guys Oke, seperti inilah pintu gerbangnya guys Jadi ini banyak tenan-tenan pokoknya disini Kalian bisa pilih-pilih macam-macam makanannya Pokoknya banyak Oke, kita masuk Gion Creative Market merupakan tempat nongkrong yang sangat cosy Nyaman dan banyak pilihan street food dan gara-gara kuliner yang cukup terkenal guys Tempat kece dengan konsep serta nuansa baru ini berada di kota Surabaya Yang lokasinya di kawasan Mer, Surabaya Oke, jadi kita akan mencoba masuk seperti ini tempatnya guys Kalian bisa langsung dihadapan dengan tenan-tenan Tinggal pilih-pilih keliling-keliling Sesuai selera kalian masing-masing guys Tentunya ini cukup lumayan banyak Jadi kalian Ya, bisa keliling dululah Supaya bisa tahu apa saja makanan yang isinya semuanya Oke Gion Creative Market bisa jadi alternatif buat kalian yang mau nongkrong bersama dengan teman, keluarga, atau sama pacar Dan tempat ini memang benar cukup lumayan guys Karena tempatnya benar-benar outdoor Disarankan sih kalau mau kesini sih sore ya Supaya enak awannya nggak terlalu panas Dan kalian bisa lihat sendiri guys Suasana tempat forecourtnya yang modern dan nyaman Banyak menghadirkan kafe-kafe kecil dengan pilihan indoor maupun outdoor juga ada guys Nah, oke Jadi Ini tempatnya benar-benar lumayan banyak guys Jadi Nggak salah deh Kalau kalian pengen suasana outdoor atau indoor Hmm, boleh juga nih Karena Gion Creative Market ini dibuat dengan nuansa yang cukup berbeda Dan tempatnya pun cukup instagramble Dan beberapa area ini bisa pengunjung explore Dan beberapa spot tempat Ini bisa dijadikan untuk berfoto bersama keluarga ataupun sama teman guys Sebaikan besar tempat ini menyediakan pilihan outdoor Yang akan dibuat pengunjung betah Untuk berlama-lama nongkrong di tempat satu ini Dan untuk lahan kosong disana Itu ada gion yang kedua guys Yang mau dibangun lagi Diperlebar Jadi So Ini benar-benar nanti akan jadi tempat yang Besar Lumayan Enak Dibuat nongkrong Bersama-sama teman-teman dan keluarga kalian guys Wah Jadi Kalian nggak perlu khawatir guys Jadi Bagaimanapun Ini akan jadi besar Nah Ini penampakan dari atasnya guys Jadi cukup besar kan Oke Jadi jangan khawatir Oke Ini dia menu yang sudah Saya pesan guys Sudah datang akhirnya Ada kopi Ada Maca Dan ini bakmi Ini favorit saya ini Karena ini ada pedas gitu ya Dan ini juga Ayam Cica caramel gitu Jadi Wah Pokoknya Lumayan enak-enak deh Untuk datang sini guys Silahkan Yang punya pengalaman Atau Yang belum datang sini Boleh bertanya Atau Yang sudah Tahu Boleh komen deh Dibawah ini Oke Kalau menurut saya Makanannya cukup Oke Dan lumayan Dan harganya Oke lah Worth it Saat siang hari Pengunjung tak perlu khawatir Kepanasan Karena terdapat beberapa Tenda-tenda dan kipas angin Yang telah disediakan Pihak pengelola Apalagi saat menjelang sore hari Dengan cuaca yang cerah Suasana tempat ini Semakin cosy Dan tempat yang menjadi alternatif Untuk mencari aneka menu kuliner Serta nuansa kreatif market Yang berbeda Di Gion kreatif market Pilihannya By the way Untuk lokasi tempat satu ini Tidak terlalu sulit Karena berada di jalan raya Tepatnya di jalan Dr. Irha Soekarno Nomor 479 Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Jawa Timur Untuk jam operasionalnya Gion kreatif market ini Dibuka mulai pukul 10-22 Waktu Indonesia Barat Dan dibuka setiap hari Namun selama di bulan ramadan Dan operasinya tempat ini Berbeda dari jam pada umumnya Jadi gimana guys Sudah mau menentukan tempat Buat nongkrong kalian Di tempat ini Jadi kalian bisa Lihat Bagaimana Tempat ini Dan semua tenan-tenan Yang ada disini guys Karena tempat ini Masih nuansanya Baru banget guys Makanya Sampai Agak rame gitu Parkirnya Dan ini pun Sampai dibangun lagi loh Untuk parkirannya Dan tenan-tenan yang lainnya Jadi Yang pasti Banyak bakal Makanan disini guys Jadi jangan khawatir Kalau untuk Soal pilihan makanannya Atau minuman Jadi Cukup lumayan Dan kebetulan Tempat ini Dibuka pas Memang posisi Puasa ya guys Jadi Yang puasa Mungkin Sore-sore Bisa buking-buking Oke Jadi yang Non muslim Bisa langsung Kesini Cari tempat Yang sesuai Selera kalian guys Oke Akhirnya Puas juga Bisa Main Jalan-jalan Nongkrong Makan Dan minum Di tempat ini guys Jadi Tempatnya Memang benar-benar Cukup Cosy Dan cukup Lumayan Banyak tenannya Sampai Seharusnya Masih Pengen Mau nyemil-nyemil Makanan lainnya Tapi berhubung Karena kenyang Masian Jadi ya Oke Sampai disini Mungkin buat kalian Yang belum pernah Kesini Atau yang sudah Boleh komen Di bawah ini guys Jadi Kita bisa Saling berbagi Pengalaman Dan Pengetahuan Yang pastinya Sangat membantu Untuk Teman-teman Yang belum Pernah Kesini Untuk soal Parkir Cukup Lumayan Ya guys Ya Dari ada Motor Parkir Mobil Dan Apalagi Ini bakal Dibangun lagi Yang kedua Guys Jadi Bakal besar Ya Oke guys Itulah Ulasan Mengenai tempat Kuliner terbaru Di kota Surabaya Dengan konsep Yang berbeda Bernama Gion Creative Market Yang berada Di kawasan Mer Surabaya Thank you Yang sudah nonton Di video kali ini Jangan lupa Untuk Nonton video selanjutnya Dan Like Subscribe Dan komen Di bawah ini ya guys Oke Thank you Sampai jumpa Di video selanjutnya See you And Goodbye